kakak, tadi tau kata bukuru tuh gak ada juara satu, gak ada juara dua, dan juara seterusnya tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku lagi di sekolahnya kakak Farhan, hari ini terima rapatnya kakak Farhan, jadi cuman aku sama dia katanya gak pang, kakak gak ikut, ya deh ya kakak kan gak masuk sekolah lagi udah di sekolahnya, kakaknya suruh masuk kesini dulu ya berhormati Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati Dewan Guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6 yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6 yang kami hormati sejenak kembali lah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri undangan pembagian hasil evaluasi peserta didik kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6 selamat peserta salam mari kita hadurkan kepada jumlah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada keluarganya sahabatnya dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih tetap setia terhadap ajaran-ajaran agamanya mari lah kita membuka acara ini dengan membaca kirahatul basmala sama-sama Bismillahirrahmanirrahim masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Madrasah sekalian arahan dari beliau kepada Bapak kami bersilakan dulu kami bersilakan kita udah pulang tadi gak sempet video disana karena banyak orang empel-empelan dan adik-adik itu tadi tidur jadi sambil ngendong mau ngerekam, mau record ambil video itu susah sekali jadi langsung pulang udah sampai rumah dan ini rapatnya kakak Farhan jadi itu tadi disampaikan ya sebelum terima rapat apa namanya gak ada juara satu atau dua, tiga dan seterusnya karena disini cuma kayak tadi itu pas memanggilan rapatnya jadi ini gak sesuai abjad atau gak sesuai nama dari A sampai Z tapi sesuai kayak peringkatnya tapi memang gak disampaikan untuk di rapatnya itu siapa yang peringkat satu, juara satu, dua dan seterusnya itu enggak, cuma dipanggil keberapa-keberapa nah tadi kepunya kakak Farhan itu urutan ke sebelas mungkin kalau diperingkatkan peringkat ke sebelas gitu ya tapi gak apa-apa karena tadi juga disampaikan peringkat satu, dua atau seterusnya itu gak masalah yang penting anak itu rajin belajar karena kita juga gak boleh membedakan antara anak kita dengan anak orang lain kayak mungkin temannya peringkat pertama juara satu, juara dua nah sedangkan kakak Farhan yang ke sebelas kita gak boleh bedakan yang terpenting adalah kita harus membeli support ya, memberi dukungan ke kakak Farhan supaya kakak Farhan itu rajin belajar ya, kakak Farhan itu gak males belajar karena kakak Farhan juga bacanya itu masih, apa ya, masih agak ngeja kadang lancar, kadang belum kayak gitu, jadi ya jadi harus terus dilatih ini rapatnya kakak Farhan tadi kakak Farhan gak ikut terus sekarang masih di budaya tadi aku panggil tapi mungkin belum dengar belum pulang jadi aku mau lihat dulu rapatnya aku juga tadi belum sempat lihat ya disana langsung ngambil langsung pulang aja kayak gitu dan itu rapatnya masih kayak berapa lembar aja kayak gitu kita lihat hasil belajarnya kakak Farhan kita lihat hasil belajarnya kakak Farhan jadi memang disini cuma ditulis ini ya pelajaran agama islam berapa nilainya Quran hadis berapa akidah akhlak berapa titik berapa kayak gitu lah searah berapa ya lumayan sih punya kakak itu yang paling rendah nilai 66 66 pelajaran Viki padahal sebelum besok ulangan semester kayak gitu malamnya itu udah aku apa ya udah aku pelajarin udah aku ajarin kisi-kisinya yang bakal nanti keluar gitu kan ya tapi namanya anak mungkin kadang ngutak pas ngisi gitu kan punya kakak yang rendah nilainya 66 pelajaran Viki kakak ini bagaimana ya lumayan semester ini penerimaan rapat semester ganjil dan disini ada catatan untuk kakak Farhan memang dia tuh kan yang tadi aku sampaikan dia bacanya tuh belum terlalu lancar jadi wali kelasnya disini kasih catatan tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik di semester berikutnya terutama dalam hal membaca nah kakak Farhan itu memang membacanya belum terlalu lancar nanti disuruh belajar lagi kakak Farhan ini alhamdulillah banget nilainya udah apa ya udah lumayan lah ada yang di bawah 5 6 ini paling rendah 66 itu pelajaran Viki ya alhamdulillah nanti semakin hari semakin perbaikin dan paling tinggi punya kakak nilainya 90 dan itu pelajaran matematika wih matematika kakak nilainya 90 pintar kakak ya jadi nanti kalau kakak datang harus tetap support kakak pinter bilang kayak gitu tetap harus belajar kakak tadi tau kakak kakak guru itu gak ada juara satu gak ada juara dua dan juara seterusnya tapi yang ada itu dia dipanggil urutannya yang pertama tuh kakak tau yang dipanggil siapa Arvan nih kan gak tau kenapa kakak di lulusnya Arvan terus gak tau siapa 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 terus Farhan terus Alifah ya long kan Arvan ini lho Arvan 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 kan cepat kakak nulisnya pertama kayak gini lihat nih kakak nilainya eh pertama kak Aris ini kok ada fotonya fotonya Farhan ini namanya kakak Farhan terus ini agama islam pendidikan agama islam Alqur'ah bisnis nilai 70 ay akidah akhraq 75 aduh pikih 66 tuh kacau betul teman-teman kakak Farhan ini bahasa Arab 74 pendidikan Pancasila 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 itu PPKN 81 bahasa Indonesia 82 matematika 90 ke PJOK 80 seni budaya 74 bahasa Inggris 81 kakak ini dah pintar tapi harus rajin belajar pelajar lagi jadi kakak harus lezini belajar lagi ya biar lebih pinter lagi toh dikasih tau bapak kakak ini di kamera oke oke teman-teman terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menonton dari mulai di sekolahnya kakak tadi sampai ke rumah cuman gak ke video semua tapi gak apa-apa terima kasih yang udah menonton jangan lupa dukung terus channel Yuli Astuti 91 supaya adik Fatin dan mama dan kakak Farhan makin semangat untuk membuat video semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di next video dadah Assalamualaikum debatin dadah tu lah debatin tuh selamat menikmati